Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memperkenalkan yang saya melalui Gipar hari ini saya akan membuat asam pedas tongkol sisik dan ini bahan-bahan bumbu giling habisnya teman-teman ada cabai, bawang merah, bawang putih, dan kuas jahe, daun kunit daun salam serai dan daun jeruk dan ini ikan tongkol sisik dan ini ikan tongkol sisiknya teman-teman yang udah dikasih jeruk nipis dan garam ayo secukupnya untuk menambah rasa ada garam dan untuk menambah rasanya ada daun roko-roko dan telunjuk asam limbing ayo teman-teman ini bumbu halusnya sudah jadi teman-teman sekarang mari kita masukkan sekarang mari kita masak teman-teman sekarang mari kita masukkan bumbunya dulu dengan teman-teman 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 sekarang kita masukkan air secukupnya ya teman-teman teman-teman kita masukkan daunnya teman-teman kita tunggu sampai mendidih dulu ya teman-teman teman-teman oh iya teman-teman sekarang kita masukkan garamnya teman-teman teman-teman sekarang kuahnya sudah mendidih mari kita masukkan ikan ya teman-teman teman-teman sekarang kita masukkan daun roko-roko teman-teman jalan dulu ayo teman-teman sekarang kita masukkan daun roko-roko teman-teman setelah itu kita masukkan asam bimbing selanjutnya ya teman-teman kita masukkan kita masukkan oke ..."merely'' teman-teman sekarang kita coba cicipi dulu kuatnya kurang asam ya teman-teman sekarang mari kita masukkan asam bukannya sekarang kita coba ya teman-teman sekarang mari kita masukkan selamat menikmati selamat menikmati